Aduh, ada apa sih rame-ame di luar? Itu, Bu. Ada tetangga baru yang menempati rumah di seberang kita. Sialan. Padahal aku sudah lama memencar rumah itu. Assalamualaikum! Permisi, Bu. Saya tetangga sebelah. Ini ada sedikit makanan buat Ibu. Hah? Makanan apa ini? Kok warnanya kayak pake pengawet? Baunya juga tengik ya? Ini baru kok, Bu. Sayang. Buat sendiri kok, Bu. Jadi bahan-bahannya dijamin aman. Eee, gitu. Yaudah deh, sini lumayan buat makanan ayam saya. Oh iya, kalau begitu saya permisi dulu, Bu. Hmm, makanan apa sih ini? Kayak makanan murahan. Tapi, hmm, hmm. Hmm, hmm. Lumayan juga rasanya. Rasa dagingnya juga enak. Paling kan beli dia. Gak mungkin seenak ini bikin sendiri. Hehehe. Ah, di sebelah kayaknya lagi sepi. Aku taburin sampah aja, ah. Biar tau rasa dia. Eh, iya. Sekalian tampilin tai kucing juga. Hehehe. Rajin ya, nyapu terus. Iya. Soalnya, rumahnya si Wati tuh tetangga yang baru. Kotor banget, kumuh. Lihat aja nih sampahnya berserakan. Yaudah, saya bersihin aja. Hitung-hitung ibadah, Bu. Baik pisan, cerina. Ih, uyuhannya si Wati betah. Imana kotor kos gitu. Iya, Bu. Heran saya juga. Aduh, ini mama ngapain sih laut sini segala. Hampir aja ketahuan, kan? Sialan. Udah tua bangka, masih aja jalan-jalan. Yaudah, Bu. Saya masuk dulu, ya. Oh, iya, Bu. Hati-hati ya. Baru aja ada berita dari Bu RT. Katanya, ada orang sini yang hilang. Belum ditemuin. Hati-hati aja ini, Ma. Jangan lupa kunci pintu terus, Bu. Bu, serem jaman sekarang, Ma, Ih. Oh, iya, Bu. Makasih infonya. Tapi saya gak percaya orang hilang. Paling-paling dibawah setan itu, Ma. Hush. Bu, kalau ngomong hati-hati, Bu. Jangan sompral. Oh, iya deh, Bunsai. Eh, si Wati beli TV baru. Aduh, aku gak boleh kalah. Lihat aja, aku juga bisa beli TV baru, ya. Halo. Iya, saya mau kredi TV bisa. Yang merek terbaru itu lho. Ya, ya itu. Pocket, pocket. Aduh, pake TV 90 inchku udah dateng. Mana sih, si Wati? Dia harus tau gue udah beli TV baru. Lihat aja, si Wati, ya. Gue kencengin volumenya. Biar dia tau, gue juga bisa beli TV. Assalamualaikum. Pasti, si Wati, tuh. Assalamualaikum. Apa? Kau mau ngelarang saya karaoke? Emang kamu siapa, ha? Masih pendatang baru, udah belagu. Kamu tau gak? Saya itu pribumi disini. Ngerti, ha? Maaf, Bu. Saya kesini bukan untuk protes. Oh? Saya kesini mau ngundang ibu buat ikut makan malam di rumah saya malam ini. Kebetulan anak saya ulang tahun. Jadi, saya mau sekalian buat acara makan malam kecil-kecilan. Hmm, gimana ya? Saya pikir-pikir dulu ya. Soalnya jadwal saya juga padat, kan ya? Oh, iya. Gak apa-apa. Silahkan datang aja kalau ibu sempat. Makasih, Bu. Rumahnya bagus juga. Eh, itu kan tanaman yang mahal itu. Kok jadi bagus ya rumahnya? Jangan-jangan dia pakai pesugihan lagi. Eh, Bu Rina. Sini masuk, Bu. Eh, iya. Agak pengap ya disini. Sumpah. Aku lapar. Yang lain mana, Cik? Belum pada datang, Bu. Oh. Aku lapar. Lapar banget. Makan, Atau, Cik? Hapur. Hapur. Padahal aku udah senang jadi tangannya telat. Biar jadi yang terakhir. Ini kok belum pada datang? Hah? Benaa. Aduh cerina karunya pisan baru aja waktu itu ngobrol-ngobrol sekarang udah hilang lagi Permisi Bu, ini ada makanan sedikit, kebetulan saya masak banyak hari ini Wah makasih Cewati Iya sama-sama Hati-hati ya Bu, sekarang lagi banyak orang hilang, cerina aja, tetanggal sebelah saya langsung hilang Udah lapor polisi, tapi belum ada info juga sampai sekarang Aduh serem banget ya, banyak orang gila jaman sekarang mah Saya lihat akhir-akhir ini beritanya penculikan terus, jadi takut kemana-mana Makasih ya Bu infonya, saya permisi dulu Aduh lapor eh Oh iya, kan ada makanan dari Cewati Hmm, nyom 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 Hmm, nyom nyom Hmm Hah, apa ini? Cincin Ih, jorok pisan Bener kata Cerina Si Wati emak jorok Masa eh, cincin nih makanan Bener kata Cerina Tepang Tepang G Terima kasih.